Ya, kembali bersama kami pemirsa ratusan preman yang kerap meresahkan warga Medan berhasil di jaring tim anti-preman Polres Tabes Medan. Mereka yang terjaring, tak hanya didata, melainkan dihukum dengan cara menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, beginilah hukuman para preman menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan diiringi alat musik ukulele. Dengan hukuman itu diharapkan para preman menjadi jerah serta tidak mengulangi perbuatannya meresahkan masyarakat. Dalam operasi anti-preman ini, sebanyak lebih dari 300 orang ditangkap. Penangkapan ini dari berbagai kawasan di kota Medan. Ratusan preman yang ditangkap dikumpulkan di lapangan Polres Tabes Medan untuk didata dan diberi pengarahan. Mereka yang terjaring biasanya berprofesi sebagai juru parkir liar, pak oga, dan anak jalanan. Para preman ini beresahkan karena tak segan-segan untuk meminta paksa uang para pengguna jalanan. Jangan lupa untuk meminta paksa uang.